Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, saya mengatakan Bapak dan Ibu Pengurus Komite di SMP Kiritika Meranggen Yang saya hormati, Bapak Dr. Sugarwanto MSI Beliau adalah Bejabat Sementara Lurah Batur Sari Beliau adalah salah satu ASN terbaik di KRH Kabupaten Gimang Beliau juga adalah teman saya dulu Alhamdulillah dipertemukan di sini Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, akan rekan kerjaan saya semuanya Ibu, Bapak, Guru, Beserta Karyawan di SMP Kiritika Meranggen Yang saya banggakan, saya hormati seluruh Ibu, Bapak, orang tua atau mungkin wali dari kelas 7 Alhamdulillah, hari ini bersyukur pada Allah SWT atas limpaan rahmatnya kepada kita semuanya Limpaan nikmat khususnya, Alhamdulillah, Bapak, sempat dan akhirnya saya lihat sehat-sehat semuanya Betul ya, Alhamdulillah, ini juga ini sesuatu yang luar biasa untuk saya khususnya Karena suasana hati saya yang biasanya demak banget gitu Sekarang rasanya saya di Semarang Walaupun Kabupatennya jauh di sana Ibu, Bapak, non-sewuk bisa bersani saya ya Sepertinya saya pendek sekali di sini Biasanya tinggi, Bapak, tinggi ya Ini bedanya cewek dan bapak-bapak itu Terima kasih atas kerawangan undangan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Dan terima kasih juga undangan jam 7.30 Ibu, Bapak, juga terangu Jam 7.30 sudah ada yang terangu untuk Ibu, Bapak, semuanya Pak Lurah, ini bukti Ada sebuah progres ke depan Bahwa putra-putri Ibu, Bapak, di sini akan pasti terwujud cita-citanya Tepuk tangan untuk Ibu, Bapak Saya lupa, barangkan dijanji ke depan Ibu, Bapak, Bapak, Ibu, Guru Diingatkan, dijanji saya Besok kalah undangan Kok datang pertama kali Siapkan doorpress paling enggak minimal lima Ibu, Bapak, ya Merah, gini, Bapak Lebih cepat, lebih baik Kalau dulu jauh ini alon-alon asal ngelakam ya, Bapak Sekarang kayaknya enggak Harus berubah Ibu, Bapak, sebelum saya sampaikan Undang-undang saya Perlu kenangan enggak, Ibu, Bapak? Bisa menunggu? Artinya begini Berarti saya maunya 15 menit aja Nanti biar dilanjut oleh beliau pakarannya ini Karena di tahun 2019-2020 Itu kan zona Ketika perekrutan beserta didik baru itu berdasarkan zona Per dekat Jadi yang saya hadapi sekarang adalah Ibu, Bapak, orang tua yang dalemnya cedap banget disini Betul? Nah, dan itu Di antaranya sebagian besar adalah di kelurahan Mbak Tulsani Bener juga, Pak Eko? Sebagian besar Oke Nah, nyambung lah Sekolah ini bagian milik masyarakat Jadi ini Baik atau tidak Maju atau tidak Berdaya atau tidak Berprestasi atau tidak Besok menjadi Menghantarkan putra-putri menjadi orang-orang terbaik atau tidak Adalah tanggung jawab Tidaknya sekolah Tetapi tanggung jawab Ibu, Bapak, di rumah Selaku pendidikan yang pertama dan utama Sekolah Pak Lurah Selaku yang punya masyarakat Juga pakar-pakar pendidikan disini Jadi kalau di ranggian tiga kok enggak Moncer Pak Lurah Nanti yang saya tembuskan Ibu, Bapak Saya Dekat dengan rumah 10 menit sampai di SMP 3 Merangin Kalau Sabtu Kalau Sabtu ternyata cepat banget Jalan 42 seru Kok sudah sampai ya Tapi kalau di luar ada 1-15 menit Dekat Berarti suasana kebatinannya yang penting sama Insya Allah Rumah saya di Trogosari, Bapak Trogosari di jalan Taman Soluyokosumo Gang 1 Nomor 68 Dekat jahin Ibu, Bapak, kalau tidak Logosari Katuran Pinaran Nanti ngedikanku Saya orang tua Dari SMP 3 Merangin Berarti saudara Nanti, Bapak Sakit, B? Nah, nanti kalau saya juga Suatu kali Kok saya somang ke Ibu, Bapak Ini bagian dari keluarga Yang kedua Anak saya Alhamdulillah Dibarangnya Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Sekarang amat bermutu Jadi orang yang bermutu Artinya apa ya, Bapak? Sudah punya mutu Sudah punya mutu Sudah punya mutu dua Sudah punya mutu dua Alhamdulillah Saya syukuri Satu jadi tiga Tiga, nanti jadi berapa Jadu berapa Padanya Sama dengan Bapak Semuanya Padanya sudah hafal Pernahal singkat Bintu saja Saya dulu Di Kepala Sekolah Sudah enam tahun Terakhir Di SMP Negeri Satu Kanan Tengah Di pinggir jalan raya itu Kemudian oleh beliau Bapak Bupati Oh, karena Bu Tuti Ini sudah 57 tahun Mesake gitu Oh, ya wes Sedaki rumah Ya, Alhamdulillah Pak Bupati kok ya perso Kalau usia semakin ini Deryatakan ya Mungkin Semakin lemah Tapi saya tetap bersemangat ya Bapak Saya lari Saya lari Mengejar mimpinya Ibu Bapak Dan Bapak Komite SMP Tiga Meranggeng Karena yang terdengar Di kelinga saya adalah SMP Tiga Meranggeng Adalah SMP Bulu SMP RSPI Berstandar Internasional Terus oleh pemerintah Pak Intu Diganti SMP Rujukan Gaung Luar Biasanya SMP Tiga Meranggeng Terdengar Sehingga Ketika saya disini Saya harus berlari Apa sih Yang membuat Keterkenalan itu Visinya apa Mimpi Kejutan Untuk anak-anak Itu apa Kalau mimpi Itu Kalau dibahas Bisa pemerintah Yang namanya Visi Visinya apa Oke Saya tak lari Mengejar Mimpi Harapannya Disini Bapak Bapak Mimpi SMP Tiga Meranggeng Yang kemudian Saya berlari Ikuti Saya gak boleh Lemah Karena Gaungnya Sudah besar Jangan sampai Kehadiran Disini Saya melemahkan Saya ingin Membuat Moncernya Kembali SMP Tiga Meranggeng Mimpinya Kenapa Visi Beriman Bertatwa Beratakul Karimah Berprestasi Berwawasan Lingkungan Yang berbudaya Untuk wakak Tapi Faham ya Gak harus apa Sekarang Pak Mas Menteri Gak harus apa Yang penting Lakoni Mimpi Visi Itu Kami bermaksud Kenapa Kemudian Kami Dengan Bapak Ibu Guru Bercepat Yuk Kuatkan Dan Kembangkan Program Parentingnya Pengasuhan Anak Yang oleh Pemerintah Sudah Diblaatorkan Sejak Tahun 2017 Yang Sesungguhnya Juga Pendidikannya Adalah Sekolah-sekolah Pakut Kenapa Harus Pakut Karena Pendidikan Adalah Tanggung jawab Bersama Sesungguhnya Kenapa Kok Pakut Saja Tidak SK Tidak SMP Ternyata Kemudian Pemerintah Mendengar Suara Hati Seluruh Orang Tua Dan Bapak Bapak Ibu Sekolah Berlanjut Oke Parenting Tidak hanya Di PA Tapi SMP Bahkan SMA Atau SMK Parenting Pengasuhan Anak Karena Melihat Betapa Tantangan Generasi Sekarang Luar biasa Beratnya Disongguh Bareng Bareng Ibu Dan Bapak Maka Inilah Yang kami Pilih Ada Banyak Program Semoga Ini Mengawali Bapak Bahwa Keberhasilan Putra Putri Dengan Tantangan Yang Semakin Besar Semakin Luas Semakin Luar Biasa Kasian Anak Anak Kita Bapak Itu Investing Bapak Investor Ganya Ibu Bapak Adalah Putra Putri Bapak Semuanya Salah Satunya Adalah Pengasuhan Positif Pengasuhan Positif Anak Di era Digital Ibu Bapak Tadi Berisampaikan Pak Eko Yang pertama Kondisi Real Sekarang Bapak Bahwa Tidak Hanya Disini Di Indonesia Kita Bisa Melihat Tidak Hanya Mendengar Tidak Ada Melihat Televisi Bahkan Di Indonesia Mungkin Di Belahan Dunia Bahkan Tantangan Anak Era Sekarang Ada Luar Biasa Terutama Adalah Berasal Dari HP Dan Banyak Laki Kita Tidak Bisa Menyalahkan Begitu Saja Bapak Cari Ini Kondisi Real Kondisi Yang Kita Harapan Anak Anak Oke Harus Pegang HP Bapak Mereka Adalah Yang Anak-anak SMP Sementara Sebagian Dari Bapak Kalau saya Lihat Ininya Performenya Itu adalah Sebagian Melenia Buduti Saya Berasinya Udah Berasih Baby Oh Blower Blower Kok Yang Bumpi Buduti Mungkin Sebagian Ada Berapa Yang Gak Teg Ada Yang Sebagian Faham Tapi Sebagian Besar Amat Sangat Ini Gak Ngeh Dengan Namanya Perkembangan Proban Apalagi Teknologi Generasi Melenia Sekarang Mas Menterinya Dihambil dari Generasi Melenia Sangat Amat Itu Cepat Dan Memuasai Teknologi Ibu Bapak Putra Putri Menjelah Tidak Lagi Generasi Melenia Generasi Z Mungkin Beda Lagi Anak Keinginannya Seperti Ini Yang Memimpin Kepala Sekolahnya Dari All Alhamdulillah Beli Belajar Cepat Faham Apa Sih Kebutuhan Anak Apa Tantangan Anak Apa Kedepannya Bahwa Insya Allah Ibu Bapak Putra Putri Penjadangan Tetap Sehat Takdir Yang Sehat Semoga Menjadi Pemimpin Pemimpin Bangsa Kedepan Maka SMA SMA Tidak Tidak Kenceng Belajarnya Juga Rajin Disiprin Punya Komunitas Yang Baik Sementara Kebutuhan Anak Ini Mungkin Bedanya Maka 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 Nyambungkan Rasa Semoga Ibu Bapak Mimpi kami SMP3 Meranggir Itu sama dengan Mimpi Bapak Coba Ibu Bapak Apakah Juga Sama dengan Kami Putra Putri Besok Ketika Lulus Adalah Anak Anak Yang Taat Kepada Orang Tua Apakah Yang Anak Taat Beribadah Ya Di sini Ya Malaika Di sini Apakah Yang Taat Beragama Junjur Taat Pada Bapak Ibu Guru Anak Yang Berprestasi Anak Yang Tahu Sampah Dibuang Pada Tempatnya Apalagi Sekarang Gak Panas Ini Panas Tidak Lagi Kenapa Panas Berdiskusi Lakukan Di sekolah Insya Allah Kedepan Sudah Akan Mengimplementasikan Ilmu Lakukan Tidak Lagi Banyak Ceramah Semoga Ibu Bapak Di rumah Sama Visi Dan Mimpi Kita Sama Sama Nggak Ibu Bapak Visinya Oke Kalau begitu Sama Enggak Oke Penang Artinya Ketika itu Menjadi Visi Visi Mimpi Dibrek Dan Melalui Misi Misi Kita Turunan Lagi Menjadikan Sebuah Tujuan Sekolah Kita Turunan Lagi Menjadi Program Sekolah Kita Turunan Lagi Sambungan Dengan Apa Yang Dilawan Sekolah Untuk Anak Anak Itu Oh Ini Sebuah Kebiatan Yang Perlu Dana Berarti Masuk Di RKT Di RKA Dalam Rangka Mengejar Visi Itu Ibu Bapak Ibu Bapak Apa Yang Membuat Beda Ini Perlu Kami Sampaikan Ngobong 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 Pemah Ngobong Mita Bahwa Ternyata Saya Pengen Menimba Temu Nanti Pak Darwanto Atau Nanti Ibu Bapak Yang Menerlalu Di sini Ada Pakar Psikologi Tolong Ibu Bapak Wali Kelas Nanti Tolong Dicara Pakar Psikologi Atau Ada Dokter Atau Ada Pak Ya Itu Nanti Dicara Biar Nanti Bersama Sama Dengan Kami Bersama Sama Dibu Bareng Gimana Ini Ada Sebuah Kondisi Real Harapan Kita Yang Bagus Sekali Tantangan Kedepan Besar Solusinya Apa Linggir Bareng Kon Mapa Maka Kita Butuh Orang Orang Yang Akan Menjabat Tani Ada Generasi Bapak Yang Tuh Kita Sampai Kenapa Tidak Nyambung Makanya Buntuti Saya Ini Generasi Yang All Ini Harus Mencari Ilmu Kenapa Tidak Ada Seperti Buntuti Begitu Lewat Masih Begini Sopan Tapi Sekarang Begini Tidak Begitu Jangan Dianggap Tidak Sopan Generasinya Udah Beda Ada Generasi X Generasi X Itu Lahir Ada Ada Disini Yang Lahir Mulai Tahun 1965 Nonseu Coba Tunjuk Ceri Oh Satu 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 Saja Orang Laku Ayo Generasi X Itu Beda Lagi Generasi Komunikasinya Singkat Ringas Empati Menjujuk Tinggi Sopan Santot Ya Begitu Lahir Tahun 65 Etikanya Masih Luar Biasa Lebih Suka Menggunakan Telepon Sebagian Tapi Tahun Kan Generasi X Itu 65 Sampai 80 Yang 80 Sudah Sudah Kearah Generasi Berikutnya Ini Yang kedua Adalah Generasi Millenial Ini yang Baru Seringkali Dengar Seperti Mas Menteri Ibu bapak juga Walaupun Ibu bapak Di rumah Juga Menteri Peridikan Sekarang Siapa Mas Karem Juga Dulu Apa Ini Pekerjaannya Luar Biasa Luar Biasa Itu Pak Jokowi Mengangkat Beliau Mewakili Generasi Millenial Santai Informal Dan Cenderung Mudah Mudah Berinteraksi Cepat Beradaptasi Terhadap Perkembangan Teknologi Ceklani HP Itu Dunianya Sudah Begitu Kalau disuruh Gak pegang HP Yaman Dunianya Jadi Gak mungkin Generasi Millenial Bawa Bawa HP Lebih baik Punuh diri Gila Banyak Asli Itu Karena Memang Ini Sebuah Penelitian Kemudian Generasi Z Ini putra-putri Kita Generasi Z Beda Lagi Generasi Z Itu Lahir Tahun Mulai Tahun 1998 Sampai 2010 Generasinya 12 Z Ini Generasi Minenial Aja Pegangannya HP Kemudian Apa Namanya Pekerjaan Melalui Online Bahkan Diprediksi Suatu Kali Kelak Orang Toko Yang Buka Semuanya Kelaknya Tertutup Padahal Di dalamnya Adalah Bisnis Bisnis Semua Sekarang Sudah Mulai Sudah Mulai Online Dan Saya Sungguh Berterima kasih Kepada Ibu Bapak Guru Yang Sudah Ini Sudah Mengangkat Dan Mengembangkan Jiwa Entrepreneurnya Melalui Online Bapak Ibu Guru Disini Ada Tepuk Tangan Bapak Saya Dukung Karena Besok Kita Nggak Tahu Semuanya Pekerjaan Yang Tersedia Disini Ada Nggak Besoknya Dulu Kantor Pos Luar Biasa Sekarang Nggak Ada Sekarang Sebab Cepat Menit Sampai Bahkan Nggak Harus Satu Menit Itu Anak Anak Kita Generasi Banyak Berkomunikasi Dan Aktivitas Menggunakan Medsos Kalau Putra Putri Kita Nggak Punya AP Apa Marah Nggak Belajar Nggak Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Memang Generasinya Begitu Yang Berikutnya Dan Sangat Cepat Beradaptasi Dengan Teknologi Ini Kalau Mewakili Dilihat Generasi Tetapi Tantangan Generasi Z Jauh Luar Biasa Tantangannya Ini Generasi Z Harus Ini Terus Tantangannya Apa Free Sex Pornografi Sesuah Pacaran Kalau Bahasanya Permesik Tidak Tau Malu Sesuah Kedaluan Gadget Huyen Rokok Narkoba Atau Ilahnya Ada Ini Penelitian Tantangan 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 Ini Bagaimana Mengelola Generasi Ini Ya HP Oke Tapi Harapan Kita Untuk Sukses Anak Kedepan Juga Harus Kita Berganggu Dengan Kuat Maka Tidak Cukup Dengan Hari Ini Nanti Kita Akan Kembangkan Melalui Parenting Dalam Konsep Pak Kuyuban Bersama Sudah Punya WA Masing-masing Nanti Akan Kita Kembangkan Duduk Bareng Sino Bareng Terus Cerituan Apa Yang Harus Kita Lakukan Orang Tua Sekolah Masyarakat Dan Pak Lurah Sokor Melibatkan Pak Bupati Dan Dekat Semarang Pak Wali Kota Dan Gubernuri Karena Ini Dela Anak Bangsa Maka Inilah Yang Dimaui Pemerintah Bahwa Akhirnya Melakukan Permen Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Keterlibatan Keluarga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Memiliki Tujuan Diantara Sinergitas Antara Sekolah Penyelenggan Selaku Orang Tua Komite Masyarakat Dan Pakar-pakar Pendidikan Di tempat Yuk Bareng Ojo Nyalah Ke Boca Top Barangkali Butut Itu Lama Yang Setu Orang Dengkar Pih Otak Anak Apalagi Dilihat Dari Perkembangan Ibu Bapak Ketika Mengandung Sudah Persani Televisi Sebagian Sudah Jadi Anak Dilah Dekan Memiliki Banyak Keterdasan Kalau Saya Tahun 62 Tidak Ada Televisi Jadi Kecendelungan Menyerap Sebuah Ini adalah Algotorio Mendengar Itu Ngeginan Nanti Semata Mata Tapi Sekarang Diceramai Sebagian Itu Tidak Nggak Connect Sudah Tidak Lagi Algotorio Tapi Sudah Visual Otak Kanan Yang Bicara Maka Nyambungkan Merasa Inilah Kami Semua Akan Terus Berupaya Bagaimana Mengembangkan Kompetensi Saya Sendiri Selaku Kepala Sekolah Terus Berupaya Belajar Nyambungkan Itu Karena Generasinya Ternyata Beda Pendekatan Yang Beda Keinginan Beda Tapi Visinya Sama Visinya Sama Cuma Beda Bagaimana Visi Yang Sama Ibu Sama Sekolah Sama Tapi Caranya Berbeda Apa Yang Harus Kita Lakukan Jadi Ini Yang Perlu Kita Fahami Semoga Ketemuan Ini Mengawali Sambung Rosoh Itu Yang Penting Hari Ini Adalah Kita Memahami Bahwa Anak Anak Kita Tidak Laki Selalu Harus Disalahkan Tetapi Dicarikan Jalan Bagaimana Mereka Bisa Sukses Kedepan Tiga Tahun Enam Tahun Sepuluh Tahun Insyaallah Tetap Nomor Satu Sehat Kalau Sehat Peran utamanya Siapa Kalau Sehat Peran utamanya Siapa Anak Sehat Ibu Bapak Biar Tidak Ngantuk Tidak 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 Api Itu Bahkan Program Puskesmas Di Indonesia Anak Beri Makan Paki Ilmu Berdokterannya Mengatakan Jadi Lambung Ini Akan Bekerja Kalau Dari Sarapi Nanti Jam Sembilan Sudah Tutup Tutup Akan Menunjukkan Penyakit Emak Dilihat Dari Sisi Relisi Bahkan Sunnah Rasul Makan Paki Lebih Baik Apa Yang Harus Kita Tunggu Invest Masa Depan Putra Putri Penyelangan Penyelangan Dapat Sekolah Juga Dapat Semoga Ini Bermanfaat Ibu Bapak Juga Dalam Rangga Ini Juga Pertama Saya Kesini Pertama Kali Saya Kesini Saya Mendengar Cerita Yang Bagus Bagus Dan Saya Pengen Mendengar Yang Bagus Bagus Saya Pertama Jalan 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 Disini Sampai Ke Ujung Sana Di Bawah TVRI Di Bawah TVRI Itu Saya Lihat Ini Tanah Yang Siapa Ya Terus Ini Tanah SMP Ini Gampang Wow Saya Lampung Jujuk Wah Segali Itu Lerengan Lerenk Ini Itu TVRI Saya Bayangkan Di Gedong Songo Bapak Pernah Gedong Songo Dulu Itu Gedong Songo Wisatanya Gedong Songo Gandungan Akhir Akhir Ini Ada Yang Pernah Gedong Songo Banyak Tidak Muncul Wisata Wisata Baru Itu Menfaatkan Sawat Anak Anak Yang Miring Saya Mikir Itu Luar Biasanya Ketika Anak Belajar Disitu Pohon Yang Keduk Bapak Ibu Guru Merdeka Disitu Belajar Dalam Ruangan Kelas Di Luar Ruangan Kelas Konteks Ini Saya Berpikir Wah Kalau Di Belakang Itu Dibuat Lelek Alam Ternyata Setelah Saya Sampaikan Ke Bapak Ibu Guru Langsung Tergito Tergito Bahasa Disana Pak Inor Koyong Mari Terus Langsung Mambil Buku Buku Setop Bal Terus Bu Tuti Ini Kemarin Sudah Dirancangkan Begini Wah Nyambung Padahal Ternyata Nyambung Akhirnya Setelah Itu Sudah Kami Bergerak Alhamdulillah Bahwa Banyak Siat Kita Melalui Banyak Ini Era Generasi Melenial Era Digital Jadi Siat Kita Melalui Dekat TVRI Bapak Merzani Dekat TVRI Merzani Kalau ada WA Wali Kelas Tolong Dibersani TVRI Buk Dibersani Bah Besok Ada Itu Dibersani Itu Bagian Siat Bapak Kan Putra Menyenang Disini Kan Itu Nggak Mungkin Semua Nggak Punya Itu Untuk Jelek Anak Untuk Anak Maksudnya Apa Biar Semuanya Merzani Bahwa Disitu Akan Dibangun Lep Alam Meso Semua Diberi Diberi Alhamdulillah Ditangkap Baik Semua Yang Miringkan Support Support Alhamdulillah Dari Provinsi Dari Kantor Perhutani Dan Kehutanan Itu Menyambut Baik Alhamdulillah Diparingi Diparingi Bibit Sudah datang Bibitnya 3500 Terus Tepuk tangan Tepuk tangan Ya larang Ya Rappap Bisa Alhamdulillah Hidup Buat Saya Bikin Menyambungkan Rasa Besok Akan Tanam Bersama Akan Lonseng Tanam Bersama Biar ada Pohon-pohon Dan bunga-bunga Yang indah Maka perlu Penyenengan Jadi bagaimana Merawat Bagaimana Ini disiarkan Ke semua orang Sehingga Ada donatur 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 Jadi keikhlasan Bagaimana ini Sudah Alhamdulillah Ditangkap Yang kedua Yang kedua Itu Dari Dari Ketua DPRD Kabupaten Temannya Pak Sudah Kami sudah Kesana Pak Sudah Soal Semuanya Saya Saya Tangisi Bagaimana Bisa Memujudkan Lab Alam Itu Karena Saya hanya Berpikir Putra Putri Membawa Belajar Di ruang Yang terbuka Itu Pak Nadir Mas Karim Belum Mengeluarkan Surat Edaran Ternyata Kita Wais Melangkap Pak Mas Karim Pak Mendibut Mengeluarkan Surat Edaran Apa Yang Kita Lakukan Cocok Yang Dilakukan Yang Dibutuskan Bapak Menteri Pendidikan Dan Budayaan Bahwa Belajar Anda Harus Di ruang Yang Tertutup Di ruang Kelas Belajar Bisa Di luar Kelas Banyampung Life Skillnya Keterampilannya Nyontos Mempelajari Daun Ini Itu Alhamdulillah Diminta Untuk Buat Proposal Semoga Mohon Doanya Semoga Apa Yang Kita Lakukan Ini Adalah Diritu Allah Karena Kita Niatnya Bismillah Demi Putra Putri Bapak Sebagai Generasi Penerus Dan Invest Masa Kita Bersama Itu Bapak Yang Perlu Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Sekir Lagi Nanti Kalau Kemudian Berlanjut Untuk Pak Buyubannya Dikembangkan Menjadi Sebuah Salah Seang Perkelas Tidak Harus Dari Sekolah Tidak Harus Dari Sekolah Yang Kemudian Meminta Penyenengan Untuk Berkumpul Tapi Penyenengan Yang Melanjutkan Bapak Ibu Kami Mohon Untuk Bisa Berkumpul Gimana Dimana Terserah Dari Penyenengan Tidak Selalu Dari Kami Sehingga Saya merasa Dalam Rangka Anak-anak Ini Adalah Terwujud Visi Kita Bersama Menjadi Anak-anak Yang Beriman Bertakwa Bisa Berprestasi Tidak Harus Pegang Piala Tapi Menunjukkan Bangkat Potensinya Dengan Baik Dan Berwawasan Lingkungan Yang Berbudaya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih